Halo semuanya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Supri di seri kuliah mitra komputasi dalam teknik material sebelumnya kita udah membahas aplikasi Stekal kemudian kita akan membahas nama aplikasinya adalah ANSYS yang kita akan menimbulasikan finite element sebagai alat bantu metallurgical failure analysis jadi integrated adalah kita mengetahui problem dan give solutions akan permasalahan tadi untuk failure analysis kita mencoba mengkalkulasi domain atau daerah evaluasi menjadi daerah kecil atau titik-titik yang dievaluasi misalnya kita ada peralatan terus mengalami kerusakan maka kita akan lakukan stress analysis biar pasti dia rusak apakah karena beban mekanik atau karena lingkungan atau karena permasalahan yang lain jadi tujuannya memperkenalkan pemakaian ANSYS untuk contoh kasus terkait material stress analysis adalah metodological failure analysis kerusakan kondisi operasi seperti beban operasi dari thermal, beban mekanik, lingkungan, desain bisa jadi kesalahan jenis material dan manufakturingnya kerusakan berasal dari permukaan misalnya mekanik stress paling tinggi di luar atau permukaan lingkungan atau korosi permukaan kerusakan berasal dari permukaan bisa dikenalkan beban operasi kerusakan berasal dari bagian dalam bisa jadi cacat material atau manufakturingnya komponen engineering cacat pada bagian tertentu saja maka kita konfirmasi apakah bagian tersebut memperkenalkan mekanik yang paling tinggi dengan menggunakan finite element analysis atau stress analysis misalnya kita diberikan data operation, maintenance, sama end history nya jadi contohnya ini ada kasus waktu itu pengalami kebocoran di oil and gas di bagian pipa-pipanya ini maka kita harus cek pertama mekanisme kerusakan karena apa apakah akibat thermal stress tapi kalau dia thermal stress tapi kan semuanya mengalami kenapa di bagian itu rusak nah apakah tempat yang bocor merupakan tempat stress tertinggi nah ini kita untuk mengeceknya kita pakai tadi aplikasi tadi pakai finite element namanya jika tidak jika tidak pasti pasti ada anomali atau crack nah itu saja jadi dia agak lebih agak simple ya ini ya perkiraannya jadi sudah dilakukan analisis dengan ANSYS tadi terlihat disini memang mengalami beban beban yang relatif lebih tinggi oke jadi terbukti ya nah jadi untuk itu kali ini akan dilakukan modul mengenai ANSYS yang akan dibawakan oleh asisten tapi untuk pengantar dari ANSYS itu ya tadi seperti itu ya jadi kita ingin mengetahui kerusakan sesuatu itu apakah karena beban mekanik nah kalau misalnya benar nah kita pengen tahu apakah di daerah itu benar-benar paling tinggi ini beban yang diterimanya nah kita pakai infinite element infinite element hingga nah itu kita pakai aplikasi namanya ANSYS mungkin itu saja untuk pengantar dari ANSYS terima kasih